Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita kembali ke DCWT sesi kedua, dimana disini kita akan fokus membahas altcoins. Buat lo yang ingin pembahasan mengenai Bitcoin, bisa cek ke DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi. Jadi dibandingkan dengan hari pagi, tentunya sekarang jauh lebih bullish, dimana overall meningkat sebesar 2%, total market cap 2,3 triliun, Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,48, volume pick up dengan cukup signifikan ya, 42%. Nah, kita bisa lihat disini Bitcoin tadi itu masih struggling di 60 ribuan, sekarang tiba-tiba dia ada di angka 62.801. Wow, apa penyebabnya ya? Gue ada satu teori, gue ada satu teori, tapi kita bahas di belakang. Sebelum kita masuk ke sana, gue akan disclaimer dulu ya, oh sorry bukan disclaimer ya, reminder, reminder. Salah satu cara paling gampang untuk mendukung TCI adalah dengan cara me-like our video dan bisa share ke teman-teman lo yang mungkin masih bingung nih, crypto itu kayak gimana sih sebenarnya ya. Nah, kita langsung lanjut aja ya, Bitcoin itu sekarang retest ke EMA20 dan retest juga ke struktur 62.517. Tentunya akan banyak yang bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa Bitcoin akan mulai reversal? ya, karena arguably ya, ini kan macro ini ya, lower low, lower high, lower low, lower high, dan disini mulai membuat suatu higher low ya. Ya, at least untuk beberapa hari ini ya, berarti ya 1, 2, 3 lah 3 hari ini. Konfirmasinya tentunya adalah besok nih, besok apakah dia bisa dilikus di atas dari EMA20 dan di atas dari 62.517. ya, dan selain itu juga, kalau kita ngomongin shorter term time frame ya, kita bisa disini dia membuat lower low, lower high, lower low, dan sampai sekarang kalau dia masih belum bisa dilikus di atas dari 63.100 lah kalau kita bulatkan ya, itu artinya masih membuat suatu lower high, gitu. Karena ya, disini terakhir kayak lower high sebesar ini, di angka sini maksudnya ya, di angka 63.100 lah kurang lebih ya. Nah, jadi penentuannya kayaknya besok nih, ya apakah dia berhasil memecahkan struktur atau tidak. Oke, itu secara TA-nya. Nah, sekarang apa fundamentalnya? Ya, ini nggak pasti, kita bukan bilang, oh nih, lihat kita menemukan satu data pasti. Nggak ada yang pasti, ya. Tetapi gue curiga, ya, ini adalah market yang mencoba untuk front running. Kenapa? Karena besok akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah PPI. Nah, PPI ini ngomongin apa? Ngomongin inflasi, ya. Dan harapan kita tentunya untuk PPI ini adalah supaya dia itu lebih rendah daripada ekspektasi. Karena kalau lebih rendah daripada ekspektasi, kita bisa baca disini ya. All more than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Dan seperti biasa, kita ingin di USD cenderung melemah. Jadi harapannya lebih rendah daripada 0,3%. Nah, selanjutnya yang arguably lebih penting menurut gue adalah ini nih. Mereka ingin front running si Jerome Powell. Ya, di mana dia besok akan ada speech. Ya, disini sebutnya speaks, tapi ya itu ujung-ujungnya speech kan. Karena dia pidato di depan. Jadi makanya gue sering ngomongnya speech. Kadang-kadang ada yang berpikir orang, gue salah baca ini. I get it, it speaks. Tapi kayak akhirnya si Jerome Powell ngapain? Speech. So, I'll just call it as speech. Nah, disini kita berteori sedikit ya. Jangan, jangan, jangan. Ini kan pidato pasti udah disiapin. The Fed sudah tahu semua kondisinya. Ya, jangan-jangan besok akan ada pengumuman yang cukup bisa menggemparkan nih ya. Lagi-lagi, kita hanya berspekulasi disini. Kita nggak tahu ya. Karena kita bukan cucunya Jerome Powell. Kalau mungkin cucunya Jerome Powell ya, dia bisa ngomong. Itu pun harusnya nggak boleh ya. Tapi maksudnya kalau orang-orang dekat Jerome Powell mungkin tahu ya. Nah, soalnya aneh. Pas banget. Ini literally besok. Besok itu kan tanggal 14 Mei. Besok banget akan keluar hasilnya. Jangan-jangan ya. The Fed akan mulai davish. We'll see. We'll see ya. Tapi menurut gue itu mungkin salah satu alasan fundamentalnya. Kenapa Bitcoin cenderung mulai rally. Kalau mungkin buat gue ada yang tahu gini. Ada yang punya teori lain. Jangan-jangan gara-gara apa ya. Boleh komen di bawah. For now, gue sih ngeliatnya lebih ke sini. Itu karena TPI dan speech dari Jerome Powell yang akan diadakan besok jam 9 pagi. Eh, sorry, 9 pagi. 9 malam besok ya. Oke. Tetapi, jangan gagah apa. Ya, banyak orang tuh chase the pump. Ya, chase the pump. Bukannya beli di support. Jadi, jangan sampai gara-gara ini lagi rally. Wah, lu berharap lanjut lagi. Lu takut ketinggalan. Terus lu buy sekarang. No, 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 no. Kalau lu sekarang nonton video ini dan kepikiran hal itu buang jauh-jauh. Jangan pernah paksain beli di resisten. Nah, jangan, jangan, jangan. Ujung-ujungnya kenapa? Jangan nih ya. Karena secara mentalnya bisa gini nih. Lu buy. Udah, udah, udah. Lu tahu dalam hati lu ngelanggar nih sebenarnya. Lu beli waktu dia lagi nge-pump. That's not good. Tiba-tiba turun. Ini cuma nge-week. Aduh, lu panik, 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 panik. Aduh, gimana ya? Yaudahlah, sell lagi. Naik lagi. Udah, abis. Mental lu kemakan. Kemakan sama market gitu, dimainin. Sementara kalau lu disupport, tembus ya nggak apa-apa. Averaging. Itu nggak ada. Averaging tuh beli di resisten. Averaging tuh belinya disupport. Jadi, hati-hati. Jangan sampai ke bawah FOMO karena ya pasti gatel lah ya. Aduh, gimana nih? Aduh, kalau nanti taunya ke all time high baru gimana? Ya, tenang aja gitu. Ini nggak. Bitcoin tuh atau aset apapun tuh nggak ada yang gini loh. Tar, gitu. Nggak. Naik sehari. Misalkan berapa? 50% langsung pret gitu ya. Ya, kecuali meme coins mungkin lah ya. Tapi kalau kayak BTC gitu, very highly unlikely gitu ya. Jadi, lagi-lagi jangan FOMO. Tenang. Beli disupport. Gitu ya. Nah, ini mungkin jadi buat orang-orang yang sudah akumulasi gitu. Yang setia akumulasi ya mungkin sekarang senyum-senyum. Ya, bener ya. Bener Bang Toshi. Gue nggak stress nih. Gue udah, apa, sudah akumulasi di titik-titik ini. Tadinya sempat merah. Sekarang udah positif. Gitu. Jadi, ya lagi-lagi. Ya, jangan mencoba untuk mendahului market. Jangan mencoba untuk menjadi dukun. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu market mau kemana. Yang kita perlu lihat adalah data dan ya konfirmasi. Gitu. For now. Ini masih running. Kita masih belum tahu. Kalau besok daily grossnya di atas dari 63.100 nih ya. Kalau atau mungkin lebih ekstrim di atas dari sini. Di atas dari 64.000. Nah, itu possibility untuk Bitcoin mulai reversal semakin terlihat. Tapi gue pribadi masih belum berani mengubah skenario utama ya. Karena pada faktanya market itu tidak serapi ini. Ini tuh jujur rapi banget. Makanya gue ngerasa ya oke. Just call it as bearish. Begitu ya. Nah, banyaknya market tuh kayak begini gitu loh ya. Eh, sorry bukan ini. Banyaknya market tuh kayak begini. Ada tren naik konsolidasi. Nge-pump. Ngedam. Ngedam. Nge-pump. Nah, banyaknya sering kayak gitu. Nah, maka dari itu kita nggak boleh keburu-buru. Kita cari konfirmasi dulu. Ya, contoh di sini. Ini kan nggak jelas nih. Nge-pump. Ngedam. 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 Nah, setelah paham di sini mulai ketemu support. Nah, ini adalah konfirmasi. Ini yang kita cari. Begitu ya. Oke, jadi gambarnya seperti itu untuk Bitcoin ya. Sekali lagi. Kalau buat lo yang mungkin masih baru dan bilang, Bang, katanya altcoins. BTC itu kita harus lihat. Kita harus charting lo BTC baru mikirin alts. Karena kalau lo mikir, Uh, alts aja bang. Ngapain mikirin BTC ya. Taunya pas BTC nge-pump atau ngedam. Nah, lo bingung sendiri. Kenapa alts lo begini? Kenapa alts lo begitu? Nah, itu semua karena cryptocurrency market itu suka nggak suka masih dipimpin oleh Bitcoin. Jadi, kalau lo pengen tahu kira-kira altcoins lo mau kemana, Ya, lihatlah charting Bitcoin. Begitu ya. Oke. Next, kita lihat index dollar. Index dollar itu kondisinya ya melemah sih. Ya, sesuai ya. Makanya Bitcoin bisa rally. Tapi melemahnya nggak terlalu ekstrim ya. Sementara rally-nya Bitcoin lumayan. Begitu jadi. Hmm. Ya, lagi-lagi lah ya. Teori utama gue masih front running. Ini market mencoba untuk front running. Data penting besok ya. Si Jerome Powell akan speech dan juga PPI. Gitu ya. Tentunya harapan kita kalau kita pengen ya Bitcoin rally. Ya, otomatis membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau lo pengen Bitcoin cenderung melemah gitu ya. Cenderung sulit untuk naik. Ya, lo berharap dia higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, tergantung lo. Lo pengennya seperti apa. Gitu ya. Bitcoin dominance. Dia kembali menguat lagi dan di atas angin sekarang sepertinya ya. Ya, kita lihat apakah jangan-jangan dia akan lanjut membuat suatu higher high. We'll see. We'll see ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk makronya selanjutnya kita akan geser ke balimet. Sebelum kita masuk ke balimet. Gue kasih tau dulu rosternya. Hari ini kita akan bahas stone coin, manta, qnt, bnb, dan xrp. Nah, sebelum kita lanjut. Seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI. Bukanlah versi advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by gate.io. Di mana TCI sekarang sedang ada event khusus, Cool Summer Exclusive Giveaway. Kita bisa mendapatkan 40 ribu e-poo e-drop. Ini berlangsung dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 13 Mei. Jadi buat lo mau ikutan, ayo secepatnya ikutan ya. Yang pertama adalah lo bisa mendapatkan free token gifts. Di mana lo register for the event dan lo bisa langsung win a free token a-drop. Yang kedua adalah new user benefits. Jadi untuk para user yang masih belum menggunakan gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Karena lo bisa mengikuti Cool Summer Exclusive Giveaway-nya. Di sini lo bisa win exclusive reward by completing this following task. Yang pertama, lo bisa complete any transaction untuk bisa receive 2.000 APU. Dan yang kedua, spot trading volume melebihi 50 USD or perpetual future trade volume yang melebihi 250 USD untuk receive additional 4.000 APU. Sekali lagi, ini adalah untuk yang menggunakan link referral gue di bawah aja. Buat yang enggak ya, berarti enggak bisa ikutan. Ini tentunya limited ya, siapa cepat dia dapat, kalau lambat ya tidak dapat gitu ya. Jadi buat lo yang belum punya akun di gate.io dan pengen ikutan event ini, gue akan link referral kita di bawah dan mulai trade di gate.io. Oke, dan yang pertama kita akan masuk ke Tonecoin. Untuk Tonecoin gila sih ya. Dia sudah mau mencapai ke higher high dia di bulan April kemarin. Jadi kan gue bilang nih, di masa-masa QT seperti sekarang, kecenderungannya altcoins akan dipukulin oleh BTC. Alias Bitcoin Dominance akan dominate gitu ya. Tetapi ada beberapa altcoins yang akan masuk ke dalam pengecualian. Salah satunya ini Tone, Tonecoin. Ya lo bisa lihat sendiri ya, untuk Tonecoin itu berarti Tone BTC ya, per Tone BTC itu kita bisa cek di sini. Wow, ya membuat higher high dan higher low. Begitu, jadi berbeda dengan most altcoins. Tapi ya in general, tetap di masa-masa QT ini, Bitcoin Dominance akan mendominasi. Nah, balik lagi ke Tone USDT, kita bisa lihat di sini, untuk posisi spotnya, di sini sebenarnya ada beberapa struktur, ada satu lagi sebenarnya di sini ya. Nah, satu struktur lagi resisten sebelumnya. Nah, jadi untuk posisi spotnya sendiri, Tonecoin itu masih di 6,79 untuk balemat pertama. Balemat kedua di 5,96, dan balemat ketiga di AMA 20 dan 50 yang sekarang ada di 2-2-nya di sekitar 5,8 lah. Ya, 5,8 USD. Itu untuk posisi spot di Tonecoin. Nah, untuk posisi futures-nya, kita bisa lihat di sini, hari ini sudah terjadi retest di support dan di resistance secara bersamaan ya. Jadi, kita besok ada setup bisa short dan long di waktu bersamaan ya. Ya, tentunya dengan syarat kalau dia delay close-nya di bawah dari 7,241. Kalau di atas ya, berarti setupnya beda ya. Andaikan besok delay close-nya di bawah dari 7,241, maka kita bisa limit posisi short di sini, retest kedua otomatis kebuka, dan target TP kita di 6,79. Dan saat kena 6,79, otomatis kebuka posisi long, karena sudah terjadi retest kedua juga. Nah, otomatis secara logikanya, Nah, kita balik saja posisi long. Ini target TP-nya jadi di 7,241. Itu kurang lebih setup untuk di Tonecoin. Next, kita masuk ke Manta. Untuk Manta, setelah kemarin kehilangan support lagi ya, ya buat yang bingung kenapa Manta momentum jelek banget, boleh cek di DCBT gue sebelum-sebelumnya, gue udah bilang ini adalah klasik catching a falling knife. Struktur dia jebol, jadi nggak ada demand. Lu lihat sendiri, ini nggak ada struktur kan? Layar terbentuk struktur di sini. Selama dia masih dalam struktur yang ada di sini, aman-aman aja. Tanggal 12 April jebol, udah hilang semua. Ada MA20 takut langsung. Sampai sekarang. Jadi, untuk Manta, sama seperti kemarin-kemarin ya, gue bilang spot, lupakan dulu. Kalau lo sampai mau treat di Manta, lebih ke futures aja, jangka pendek. Nah, untuk Manta, kemarin posisi longnya nih, berkali-kali udah mau kena, tapi gagal. Gagal, gagal, gagal. Buat yang konservatif sih aman, lo kena TP, karena udah deket sama news penting, udah gitu, ya lo tutup posisi kan, walaupun belum kena target TP. Tapi buat yang agresif, kemarin kena cut loss, walaupun, aduh tipis banget nih, berapa persen sih? Tipis banget ya, cut lossnya itu cuma, ya, 0,35 persen. Nah, kali ini, dia mencoba untuk reclaim. Kita lihat, kita lihat ya. Kita lihat apakah besok pagi jam 7, di leak lossnya bisa di atas dari 1,638 atau enggak. Kalau bisa di atas, uh, sorry ini kurang, naik sedikit ternyata dari kemarin. Waduh. Oke. 1,64 lebih pas angkanya ya. Kalau besok bisa reclaim 1,64, nah, kita bisa buka posisi long. Eh, sorry, kita bisa, apa namanya, bisa mulai lagi set up posisi long. Apabila terjadi retest 1, retest 2 disini sebagai support, ya. Gitu. Jadi, lagi-lagi untuk Manta, jelas ya, momentumnya masih sangat bearish. Berbeda dengan beberapa alts lain, gitu. Ya. Alasannya kenapa ya, kayak tadi, catching and falling knife, ya. Nah, target TP posisi longnya yaitu di AMA 20. Untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2, di AMA 20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short. Dengan target TP di angka 1,64, ya. Tapi kalau ternyata dia gagal reclaim, yaudah, ini retest pertama. Besoknya retest kedua lagi ya, tinggal kita short di 1,64. Tinggal kita lihat situasinya mana. Dia nanti ke-reject di 20, atau ke-reject di 1,64. Next, kita masuk ke QNT. Untuk QNT ini cenderung gak kemana-mana, ya. Ya, maksudnya cenderung masih beris, lah, ya. Kalau secara dari tahun lalu, ini kayak gak kemana-mana, ya. Untuk posisi spotnya, di mana yang paling dekat, ya? Ini jujurnya rada berantakan, nih. Gue belum pernah charting QNT, soalnya, ya. Pertama kali, banyak request, soalnya. Struktur paling di sini, nih. Ini struktur yang ada di September kemarin, nih. Udah lama juga. September tahun lalu, maksudnya, ya. Pernah dari retest kali, struktur lagi yang paling dekat, yang mungkin di mana? Ini udah jebol juga. Di sini juga udah jebol. Nah, jadi untuk sekarang sih, spotnya di QNT satu aja dulu. Di 84,4. Tapi lagi-lagi, untuk fundamentalnya, gue gak tau QNT seperti apa. Gue belum pernah pelajari lebih dalam. Jadi, ya, kalau cuma pengen penjelasan secara pure TA, ya, ini support. Sorry, kurang bawah sedikit. Yes, di sini, ya. Di 84, pas. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi future-nya, apabila terjadi, nih, retest 1, retest 2 di AMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short. Dengan target TP-nya, ya, mungkin bisa di sini, nih. Mungkin bisa di sini. Atau, kalau sama ini jebol lagi ke bawah, ya, bisa juga ada setup target TP yang lebih bawah lagi sih. Tergantung jadinya, ya. Untuk QNT, overall, masih bearish, ya. Jelas, ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Begitu. Next, kita masuk ke BNB. BNB, lagi-lagi adalah salah satu pengecualian altcoins yang meng-outperform BTC. Ya, karena rata-rata enggak. Ya, 80-90% altcoins cenderung enggak bisa outperform BTC. Apex pun, Apex, lalu Polkadot, apalagi Cardano, itu semua kelibas oleh BTC. Ya, tapi lagi-lagi enggak semua, ya. BNB salah satu yang berhasil bertahan. Nah, untuk posisi spotnya, masih sama seperti kemarin, balemid pertama di MA20, balemid kedua di MA50, ya. Lupa angkanya, ya. MA20 itu di 589,8, balemid kedua di 583,2, dan balemid ketiga di 560,1. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futures-nya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA20. Artinya kita sudah punya posisi long. Kalau lu konservatif banget, gue udah bahas, ya, target TP-nya di sini. Struktur terdekat di 597,2. Alia sudah kena target TP, ya. Tapi buat lu yang cenderung lebih agresif, target TP-nya ada di sini, 613,2. Itu untuk posisi long di BNB. Untuk posisi short-nya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 613,2. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Next, kita masuk ke XRP. XRP di sini, trend-nya lemah sih, jujurnya kalau mau ngomong, ya. Lower high, tapi nggak mem... Ya, technically lower low sih sekarang, ya. Tapi nggak terlalu rapih, gitu, ya. Di sini buat lower low, lower high, dan lower low lagi. Ya, jadi not too good, jujurnya, ya. Nah, untuk posisi spot-nya, by limit ke-2, udah jebol kemarin. Hari ini lagi coba untuk di-reclaim. Jadi, for now, by limit-nya tinggal di ketiga saja. di 0,482. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures-nya, di sini... Ya, kagok, ya. Nanggung, ya. Oke, gini deh, kita lihat. Kalau besok di-reclaim di bawah dari 0,5, kita bisa limit posisi short. Alias, retest kedua di sini, kebuka posisi short-nya, dan target TP di 0,482. Untuk posisi long-nya, tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,482. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP di 0,5. Itu kurang lebih set up untuk di XRP, dan juga untuk di CWT kita pada hari ini, ya. Sekali lagi, gue ingatkan, ini belum close. Ini belum close. Kita lihat sampai besok. Kalau besok, daily close-nya itu bisa di atas dari MA20, di atas dari struktur juga 62.500. Dan arguably, lebih penting adalah di sini, nih. Kalau dia bisa daily close di atas dari 63.100-an, artinya apa? Struktur mulai pecah. Sebelumnya di sini adalah lower low, lower high, lower low. Nah, biasanya lower high, di sini mulai bisa membuat higher high. Itu bisa menjadi satu momentum, untuk reversal dari Bitcoin. Dan jangan lupa, besok akan ada beberapa news penting. Ada PPI, dan juga akan ada speech dari Jerome Powell. Nah, dua hal ini yang bisa mengubah, nih, kondisi market. Ya, seperti gue bilang, selama fundamental, TA-nya belum berubah, ya, kita jangan dulu, mendahului market. Kalau market sudah ngasih sinyal, gitu, ya. Sudah ngasih fundamental, yang lebih bullish, ya sudah. Kita juga pelan-pelan mengikuti. Kita bukan lukun di sini, kita tugasnya adalah mengolah data, ya. Setelah kita olah, ya, kita sesuaikan portfolio kita. Ya. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi. Ya, ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.